Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai tahapan awal Tahap penggunaan awal Migrasi SIMAN P2 Tahap SIMAN Produksi atau RIL Di tahun 2024 Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Selaku pengatur SIMAN P2 Kemarin hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Kami sudah mengikuti BIMTIK Bimbingan Teknis dan Pelatihan SIMAN Versi 2 Dari KPKNL di wilayah kami Banjarmasin Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini Terkait masalah SIMAN P2 Yang kemarin kami pengoleh ilmunya Tata informasinya kurang lebih seperti ini dari KPKNL Banjarmasin Jadi tahapannya Tata tahapan singkatnya Kita akan melakukan migrasi dari SIMAN P1 ke SIMAN P2 Langkah-langkahnya tentunya kita harus membuat Rul pengguna atau membuat akun penggunanya terlebih dahulu Untuk membuat akun atau pengguna kita harus ada ISKA Penetapan atau penunjukan dari kepala atau pimpinan satuan kerja masing-masing Sesuai dengan unit atau levelnya masing-masing Langkah pertama buat terlebih dahulu ISKA penunjukannya Untuk contoh ISKA nanti kawan-kawan bisa download jika belum punya Di bawah di skripsi video ini kami cantumkan link dan catatan kami Terkait SIMAN P2 termasuk ISKA Untuk madrasah kawan-kawan nanti bisa dilihat petunjuknya dari Kemenang surat hidangan Sikjin Kemenang Ini tingkat WKPB untuk madrasah ada 3 rule pengguna atau 3 user Yang pertama supervisor, koordinator, dan analisis satkar Di sini untuk analisis satkar Bisa lebih dari satu orang Di usahakan ISN atau PNS Jika kekurangan SDM Bisa saja nanti non-ISN untuk analisis WKPB atau analisis satkernya Jika kekurangan SDM Intinya operator SIMAN BMN-nya Diusahakan nanti yang ISN terlebih dahulu Itu terkait masalah ISKA Setelah ISKA dibuat, ditantangani oleh pimpinan atau para satkernya masing-masing Sikjin, jadikan PDI Seperti biasa Langkah berikutnya Kita melakukan aksis alamat SIMAN P2 Produksi atau real Ingat, ini SIMAN asli atau real-nya Bukan pelatihan Alamatnya bisa dilihat di sini Coba aksis Setelah itu coba login Biasanya login dengan akun KementQID Jika belum punya akun KementQID SSO KementQID-nya Silahkan lakukan daftar terlebih dahulu Sampai dengan konfigurasi Dua langkah Authenticator Silahkan gunakan aplikasinya Bisa menggunakan Google Authenticator Masalah cara membuat SSO akun KementQID Bisa dilihat nanti pada link Youtube kami Di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan juga linknya Catatannya di sini Untuk aplikasi Authenticator Bisa ditambahkan lebih dari satu pengguna Dalam aplikasi Authenticator yang sama Tambahan di sini untuk ubah pengupil pengguna Seperti ini dan lain-lain Instansi atau nama unit kerjanya Ada juga di Youtube kami Setelah itu kawan-kawan tinggal Coba lagi login ke SIMAN Produksinya atau SIMAN TRION-nya Setelah berhasil melakukan daftar KementQID-nya atau SSO-nya tadi Silahkan diakses nanti SIMAN KementQID Lakukan pengohonan atau request Rule pengguna sesuai dengan ISKA penunjukan Masing-masing Di sini tidak boleh terangkap Atau sekaligus Seperti saat SIMAN pelatihan Sekali lagi kami ulangi Jadi untuk RON-nya Sesuai dengan orangnya Atau penggunanya masing-masing Tidak boleh terangkap Atau sekaligus Seperti saat kita melakukan SIMAN pelatihan Jadi satu RON- satu orang pengguna Sesuai ISKA Jika waktu pelatihan kemarin Kawan-kawan yang kami contohkan Waktu pelatihan Bisa dalam satu RON-nya bisa langsung Ditambahkan Tiga sekaligus Ini untuk pelatihan Untuk SIMAN pengendusinya Nanti sesuaikan dengan RON-nya atau penggunanya Masing-masing Seperti ini Untuk analisis SADKER Cukup satu RON-nya Oke kita kembali Terlebih dahulu kecatatan kami Setelah Berhasil melakukan pengajuan Pengajuan RON-nya Pantau secara Bengkala Sampai disetujui Semua RON-nya yang ada Jadi setelah Penghasil tadi Silahkan dipantau Secara Bengkala Dicek kembali Apakah sudah dilakukan Pengajuan Oleh unit Isilon 1 Biasanya Di bagian Request pengguna Disini Jadi memantau Yang tadi Silahkan nanti Dilihat Pada request Dulu pengguna Disini Statusnya Disini bisa dipilih Semua status Atau jika ingin Lebih spesifik Pilih yang Pengajuan Intinya Pilih saja Semua status Disini Untuk lebih umum Jika Nanti disetujui Otomatis Seperti biasa Sewakti saat pelatihan Nanti akan masuk Ke guru pengguna Aktif Jadi jika disetujui Nanti akan masuk Ke guru pengguna Aktif Jika ditulak Silahkan Perbaiki Apa kesalahan Atau catatan Tolakannya Disini Untuk Siman Tengah Atau siman Penghentuksi kami Masih belum disetujui Oleh unit Isilon 1 kami Statusnya Masih pengajuan Nanti Tadi setelah disetujui Masuk ke guru pengguna Aktif Kita kembali Jika Rolnya sudah disetujui Atau aktif Langkah awalnya Ini catatan Jika Rolnya sudah aktif Atau disetujui Langkah awal Kita cek pada Menu Master Asit Dengan Menggunakan Rule Analisis Satkar Jadi di cek Nanti pada Master Asitnya Pastikan Asitnya terbawa Migrenasi semua Dari Siman P1 Ke Siman P2 Nilai Asitnya Juga pastikan Sama dengan Siman P1 Jika belum sama Silahkan nanti Dicek kembali Sehingga berkala Kemungkinan Migrenasi Belum selesai Atau bertahap Untuk seterusnya Nanti tinggal Dilengkapi Data Masang Asit Yang kurang Seperti Foto Asit Jika belum ada Dokumen Asit Lainnya Yang masih Belum Lengkap Dari Dari Hasil Migrenasi Siman P1 Ke P2 Dengan Rule Analisis Satkar Tadi Selanjutnya Nanti Sambil Berjalan Dipelajari Cara Pengajuan RKBMN Tahun 2026 Yang Waktunya Sudah Berdekatan Untuk Pengajuannya Dan juga Nanti Impin Termisasi Asit Dan Pelaburan Wasda Disini Kami Coba Contohkan Dampengkan Sedikit Masalah Penguruh Yang sudah Aktif Tapi Kami Masih Menggunakan Siman Pelatihan Karena Untuk Siman Pengunduksi Kami Atau Siman Real Kami Masih Belum Disetujui Islon 1 Jadi Kami Menggunakan Siman Pelatihan Kemarin Seperti Ini Nanti Jika Sudah Disetujui Kita Masuk Ke Pengguna Aktif Silahkan Nanti Digunakan Penguruh Yang ada Disini Lebih Banyak Untuk Pengal Operator Analisis Satgar Disini Untuk Yang Poginator Satgar Supervisor Lebih Banyak Melakukan Approve Atau Persetujuan Untuk Yang Aksinya Yang Bekerja Secara Penitilan Atau Lain Sebagainya Kebanyakan Dianalisis Satgar Cara Mengaktifkan Tenggol Tinggal Diklik Disini Klik Saja Di bagian Tenggol Yang aktif Itu Tinggal Klik Yes Disini Ada Berapa Menu Seperti Biasa Langkah Pertama Tadi Silahkan Untuk Bagian Disini Nanti Bisa Dengkapi Pengopil Pengopil Unit Kerja Dan Pengopil Langkah Awal Silahkan Dicek Pada Master Asset Daptar Asset Di sini Terutama Daptar Asset Yang aktif Terutama Daptar Asset 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 Disini Bisa Dipyater Untuk Lebih Spesifik Misalnya Kebagian Tanah Selan Dicek Di bagian Tanah Di sini Tinggal Klik Terapkan disini juga bisa dilakukan cetak dan sebagainya seperti biasa disini kawan-kawan untuk melakukan input atau melengkapi data yang kurang seperti foto dan lain sebagainya nanti tinggal di klik di bagian tanda mata ini asetnya sesuai dengan nopnya atau kudibarangnya disini tinggal di klik saja untuk melengkapi jika memang ada yang kurang hasil dari imigrasi siman P1 seperti foto nanti silahkan di cek kembali jika belum ada fotonya silahkan ditambahkan fotonya karena foto ini sangat penting kawan-kawan atau bapak ibu jika kita ingin melakukan usulan RKBMN jika tidak ada foto RKBMNnya tidak bisa ditambahkan atau didetailkan asetnya jadi sangat penting untuk masalah foto begitu juga dengan dokumen yang lainnya termasuk dengan sertifikat terkait tanah juga SBSK biasanya untuk bangunannya tinggal di cek saja di bagian menu-menunya ini jika ada yang kurang yang bisa ditambahkan selalu ditambahkan untuk siman realnya nanti ini siman perhatihan contoh saja ini kita kembali untuk terkait menu-menu yang lain seperti tadi usulan RKBMN silahkan nanti dipelanjari sendiri di bagian biasanya pengencanaan ini RKBMN SADKAR untuk masalah inventarisasi juga disini ada wasda nanti juga ada intinya terlebih dahulu sebelum setelah migrenasi mohon maaf setelah migrenasi cek terlebih dahulu di bagian lapungan BMN ini nanti bisa juga dilihat kawan-kawan dicetak lapungan BMN-nya silahkan disandingkan nanti dengan siman P1-nya apakah sudah sesuai atau belum nilai-nilainya ini bidang BMN pengasit tanah gedung bangunan dan lain sebagainya ini mohon maaf ini agak sedikit jaringannya lambat mengambil data intinya seperti biasa bisa akan dicetak seperti ini oke seperti itu saja kurang lebihnya jaringannya bisa disampaikan pada kesempatan singkat dan cepat kali ini dan jangan lupa kawan-kawan atau bapak ibu terakhir koordinasi lebih instant lagi dengan KPKN S4 atau koordinator siman nilai masing-masing terkait dengan migrenasi siman P2 nantinya agar bisa berjalan dengan sukses dan lancar untuk migrenasi siman P2 ke depan sehingga kita bisa mengoperasikannya atau menggunakannya sesuai dengan keperluan dan pengaturan yang ada disatkan masing-masing untuk bahan secara lengkap nanti bisa dilihat di bawah di deskripsi video ini terkait masalah migrenasi dan penerbangan awal siman P2 bisa saja bisa sampai 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 singkat dan cepat kali ini akhirnya alhamdulillah ucapkan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik Assalamualaikum Terima kasih telah menonton